Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan maksud pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Menurut Hasto, pernyataan Puan itu secara umum ditujukan untuk seluruh 42 pasangan calon yang diumumkan PDIP pada gelombang V hari ini. Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur. Di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan. Ibu Mega begitu kagum dengan sumber. Demikian juga Mbak Puan, kata Hasto saat jumpa pers virtual. Rabu tanggal 2 September tahun 2020, oleh sebab itu, Hasto menilai ucapan itu bukan tidak menyinggung siapapun orang Sumatera Barat, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme. Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di sumber itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jelasnya. Sebelumnya, Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk pilgup sumber 2020 secara virtual dari rumah ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, T.O.K.U.M.A.R., Jakarta Pusat, Rabu tanggal 2 September tahun 2020. PDIP juga resmi mengusung kader Partai Demokrat. Mulyadi sebagai calon gubernur di Pilkada Sumatera Barat 2020, Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukh, Eni, ex-DPW Pan Sumatera Barat yang kini menjabat Bupati Padang Paryaman. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrohmanirrohim. Merdeka, ucap Puan. Puan juga mengumumkan calon jagoannya di dua provinsi 19 kabupaten kota lain. Pengumuman ini menjadi pengumuman gelombang terakhir pengumuman calon kepala daerah dari PDIP untuk Pilkada 2020. Sebelumnya, PDIP sudah mengumumkan gelombang I pada tanggal 19 Februari. Gelombang 2 pada tanggal 17 Juli. Gelombang 3 pada tanggal 11 Agustus tahun 2020. Dan gelombang 4 pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 lalu. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.